Kondisi cuaca yang tak menentu hampir secara merata melanda wilayah pantai Kabupaten Indramayu. Seperti di kecematan kerangkeng Kabupaten Indramayu, produksi garam sempat tersendat lantaran terendam bancirop pada beberapa pekan kemarin. Biasanya masuki bulan Juli, para petani garam sudah melakukan panen. Namun saat ini, sebagian petani baru melakukan penggarapan terhadap tambak untuk memproduksi garam. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu menjelaskan, kondisi anomali cuaca ini secara merata melanda Kabupaten Indramayu. Bahkan bancirop sempat melanda kecematan kerangkeng. Di kerangkeng juga sempat terkena rok tinggi dan beberapa luas tampak juga mengalami limpasan yang luar biasa. Yaitu tadi mudah-mudahan dengan sinergitas kerjasama semua termasuk kepedulian masyarakat mudah-mudahan ini bisa segera tertangani. Menurutnya perlu adanya peningkatan memelihara kawasan pantai dengan menambah penanaman mangrove agar meminimalisir terjadinya abrasi.